Intro Untuk sofa produksi kami sendiri memang berangkatnya itu dari keinginan konsumen supaya bisa bagaimana sih konsumen bisa mempunyai sofa yang sesuai dengan keinginan mereka jadi kita usahakan sebisa mungkin konsumen itu mendapatkan apa yang mereka mau Untuk sofa produksi kami sendiri memang berusaha untuk bisa menghasilkan produk yang lebih baik dari yang ada di pasaran jadi untuk pemilihan bahan, material kayu, busa itu menggunakan bahan-bahan yang premium bisa kita lihat juga dari rangka-rangka kayu yang kita gunakan menggunakan kayu-kayu yang biasa disebut kayu merahan atau yang mungkin kalau untuk orang biasa bilang kayu mahoni nah kita mencari kayu yang mempunyai kelas kuat yang sama dengan kayu mahoni atau jika ada konsumen tertentu yang minta kayu khusus kita akan kesediakan juga seperti itu untuk kainnya sendiri kita menggunakan kain yang kualitasnya ya bisa dibilang premium lah supaya daya tahannya bisa lebih panjang dan konsumen bisa lebih puas di Seheco sendiri sebetulnya ada beberapa tahapan produksi salah satunya adalah pembuatan rangka dalam pembuatan rangka itu sendiri kita sebisa mungkin berusaha membuat rangka yang kuat dan kokoh sehingga bisa tahan sampai bertahun-tahun busa-busa yang kita gunakan juga busa-busa premium busa yang punya kualitas atau density ya disebut density itu adalah kerapatan busa jadi yang mempunyai density yang bagus untuk sofa ini sendiri sebetulnya memang masih 50% jadi dari nanti ini yang bisa kita sebut dudukan dudukan ini nanti kita bungkus juga dengan bahan yang sama dengan menggunakan busa lembaran juga kita gunakan perpegas baja serta karet kanyaman sehingga busa bisa berkualitas baik kotak-kotak ini sebetulnya adalah rangka dudukan kita bisa sebut rangka dudukan jadi kita buat sekuat mungkin nanti di bagian dudukan ini ada kita akan tarik per juga dan kita pasang pegas lalu kita lapis busa itu yang sebetulnya itu komposisi kualitas sofa yang bagus karena memang selain itu pula banyak metode-metode lain yang mengejar supaya hasil itu bisa ekonomis tapi kita tidak di situ kalau untuk nama memang ada beberapa produk yang kita gunakan dengan nama kita yang kita beri nama namun ada juga yang kalau memang custom kita menyebutkan dengan sofa custom saja ini adalah salah satu jenis sofa yang kita bisa bilang jenis sofa dengan dudukan mati jadi dudukan mati adalah sofa yang bagian dudukannya itu tidak terpisah dia tergabung jadi untuk bagian ini busa itu ditempatkan langsung ke rangka yang sudah bergabung antara rangka bodi dan rangka dudukan untuk beberapa jenis sofa tertentu memang kita memproduksi sofa yang dengan jenis tidak terpisah atau tidak dalam set kita menyebutkan sofa satuan salah satu tahapan dari pembuatan sofa adalah pembuatan pola pola dari cover sofa itu sendiri ini merupakan salah satu kegiatan yang cukup penting dimana kita menentukan pola sesuai dengan model yang diminta dari konsumen ada bahan dengan tekstur drill kulit imitasi maupun dengan tekstur bahan dengan tekstur bludru kain dengan tekstur bludru untuk saat ini sih memang ada beberapa jenis kain yang diminati dan yang paling banyak itu tekstur bludru dan drill biasanya seperti itu untuk bludru sendiri teksturnya lebih halus seperti velvet ya biasanya sebut velvet atau ini satu lagi salah satu tahapan dari produksi itu adalah penjahitan jadi sebelumnya kita membuat pola kain kemudian kita arahkan lalu kita lakukan tahapan penjahitan pola untuk penjahitan pola sendirinya memang kita menggunakan mesin yang skala mesin industri ya jadi supaya dari kualitas jahitan maupun hasilnya nanti mempunyai jahitan yang kuat seperti itu ini salah satunya adalah kita sedang menjahit pola sofa minimalis yang biasa kita sebut sofa citrus jenis citrus dalam hal dalam bagian jahit kita memprioritaskan menggunakan tenaga yang ahli karena bagian krusial dari produk sofa adalah kualitas jahitan itu sendiri salah satu keunggulan kami adalah kami menggunakan jenis kayu yang mempunyai kualitas kelas kuat 2 jadi memang banyak pengrajin sofa lain yang menggunakan kayu yang kualitasnya dibawah yang kami gunakan tapi kami mengedepankan kualitas sehingga kami menggunakan kayu yang lebih baik lebih dengan harga yang lebih mahal namun hasilnya akan lebih baik ini salah satu jenis kayunya adalah sebenarnya kalau kayu kita memang dikirim langsung dari tempat penebangannya dipotong dibentuk sesuai dengan yang kita minta dan langsung dikirim ke tempat kami selain pembuatan sofa baru kita juga melayani servis atau perbaikan sofa jadi jika anda mempunyai sofa yang kondisinya sudah kurang bagus bisa dibawa ke kami akan kita lakukan perbaikan jadi sofa yang lebih ya terasa baru lah untuk ininya kalau untuk harga sendiri kita biasanya menyesuaikan dengan ukuran dan jumlah sofanya tapi memang tidak menutup juga jika ada konsumen yang mempunyai budget tertentu kita akan sesuaikan dengan budget konsumen tersebut kalau bahan biasanya kita rekomendasikan dari kita cuma jika memang konsumen punya bahan khusus bisa kita bantu buatkan perbaikannya saja seperti itu ada pun dalam perbaikan servis tidak hanya mengganti covernya saja tapi juga kita memeriksa bagian rangka-rangkanya juga bagian busanya jika ada yang memang perlu diganti dan diperbaiki akan kita perbaiki untuk pekerjaan servis sendiri kurang lebih 7 hari kurang lebih sih 7 sampai 10 hari lah cuma jika memang produksi tidak terlalu padat bisa lebih cepat kita akan antar jemput jadi kita antar jemput untuk sofa yang akan diservis kita jemput dan kita akan memberikan ketika selesai terima kasih terima kasih